PJ Bupati Penyumas Hanung Cahyosa Putro didampingi Asisten Administrasi dan Umum Sekda Penyumas Agus Nur Hadi meluncurkan penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau KKPD Penyumas di Ruang Joko Kahiman. Peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau KKPD mendasari amanat peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Terut hadir dalam kegiatan Peluncuran Deputi Kepala BI Kantor Perwakilan Purwokerto Mursidi, Perwakilan Bank Jateng Sigitian War, Perwakilan Bank Jateng Cabang Koordinator Purwokerto dan Kepala OPD di Penyumas dilaksanakan. Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan penanda tanganan surat perjanjian dan berita acara serat terima antara Kepala BKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Perwakilan Kuasa Pengguna Anggaran BKAD dan Inspektorat selaku Pemegang Kartu Kredit Pemerintah Daerah dengan disaksikan oleh PJ Bupati Penyumas. Menurut Kepala Badan Keuangan Danasa Daerah atau BKAD Kabupaten Penyumas Amrin Ma'ruf, KKPD ini merupakan bentuk pelayanan secara tidak langsung kepada masyarakat. Dengan adanya KKPD ini akan mempercepat pelaksanaan kegiatan di pemerintahan sehingga mempercepat penyerapan anggaran. Kita mengadakan kegiatan satu proses tahapan untuk penelolaan keuangan daerah di mana sistem pembayaran itu menggunakan kartu kredit pemerintah daerah. Bahwa kartu kredit pemerintah daerah ini merupakan satu amanat dari permendagri, dari pemerintah pusat, serta langkah agar kita bisa lebih memanfaatkan daripada teknologi digital. Jadi salah satunya adalah kita dipermudah dengan menggunakan kartu kredit. Jadi kita tidak menggunakan cash money. Dengan demikian pelayanan kepada masyarakat tidak lagi tertunda karena hal yang bersifat teknis. KKPD ini juga merupakan bukti dukungan Bank Jateng kepada pemerintah Kabupaten Penyumas dalam mempercepat digitalisasi tata kelola pemerintahan menyangkut keuangan. Indikator dari digitalisasi keuangan daerah meliputi tiga hal, yaitu digitalisasi pajak daerah, digitalisasi retribusi daerah, dan penggunaan kartu kredit pemerintah daerah. Dari Purwokerto, Marnoto, Penyumas TV, melaporkan. Dari Purwokerto, Penyumas TV, 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 penyumas